Kamu bisa sembuh, kalau kamu istirahat yang cukup. Itu dia masalahnya, dok. Saya kesulitan untuk tidur, dok. Gimana ya, dok, biar dia bisa sembuh? Sebentar ya. Sayang, cepat dong. Kita harus ketemu dokter hari ini. Enggak, gak mau. Aku maunya jalan-jalan. Tapi dokternya udah nunggu kita, rah. Aku bilang aku gak mau. Kalau kamu tetap maksa, kita putus. Yaudah, yaudah. Kita jalan-jalan aja. Rah, kok kamu belum siap-siap? Ibuku udah nungguin kita, loh. Aku gak mau ketemu sama ibu kamu. Kita kan udah janji bakal ketemu ini buku, rah. Aku gak suka ketemu sama orang tua. Nanti kalau aku ditanya aneh-aneh, gimana? Apa salahnya kita senangin ibuku dulu? Kalau aku bilang enggak, ya enggak. Yaudah, aku pergi sendiri aja. Saya cek kondisi emas dulu, ya. Ada kemungkinan emas harus dioperasi. Halo, Rah. Perut aku sakit. Bawain aku makanan dong. Tapi aku yang bekerja, rah. Sekarang! Yang ini, rah. Dimakan dulu. Apa itu? Nasi ayam. Kusukan kamu. Kamu tahu gak, Garen? Aku ini lagi sakit perut. Seharusnya kamu tuh bawa aku bubur, biar aku bisa makan. Kamu gak pernah hargai perjuangan aku, ya? Aku masih banyak kerjaan, Lora. Bela-bela yang datang ke kamu untuk kasih kamu makan. Tapi kamu marah kayak gini. Jadi kamu baik kelas? Yaudah kalau kayak gitu. Kita putus aja. Yaudah iya. Kita putus aja. Maafin aku, Ren. Aku gak mau ngerepotin kamu. Kurnia mata kamu semakin panggil. Saya harap secepatnya harus dioperasi. Makasih Akbar udah ngantarin aku. Sekarang kamu balik pulang. Yaudah, kalau gitu aku pulang dulu, ya. Hati-hati, ya. Permisi, Pak Dokter. Saya mau periksa mata. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.